Ikut melakukan survei ke lokasi Amalia bersama L dan YSF Jadi saudara L ini sebelumnya survei Artinya sudah direncanakan titik dilakukannya aksi Amalia bunuh diri tersebut Kemudian Andre alias An yang sama juga mengikuti perihal perencanaan Mengikuti kajian dan juga mengikuti bayat kepada Abu Bakar al-Baghdadi di Vila Mutiara Kemudian pengembangannya telah ditangkap kembali 3 tersangka atau terduga teroris Yang pertama MM ini perempuan atau wanita Perannya adalah mengetahui persis perencanaan Amalia Lukman dan Dewi Dan memberikan motivasi terhadap yang bersambutan Kemudian dia mendapatkan motivasi untuk jihad dan sahib dari saudara SAS yang telah ditangkap Kemudian juga ikut bersama-sama mengikuti bayat Kemudian yang berikut yang pengembangan Saudari berarti perempuan Saudari M juga Ini merupakan kakak impar dari SAS Kemudian mengetahui saudara SAS mengikuti kajian di Vila Mutiara Dan satu lagi adalah Man Ini inisialnya M semua Jadi saya buat yang terakhir ini Man Dia melihat Saudara L Saat terakhir menggunakan motor Berangkat menuju TKP Lokasi pada saat rencana bom bunuh diri Dan juga mengetahui SAS mengikuti kajian Jadi untuk sementara ini pengembangan di Makassar 7 orang dalam proses penyidikan Kemudian meninggal 2 orang Jadi total semua Sementara 9 Artinya update-nya bertambah 3 tersangka 3 tiganya adalah perempuan Kemudian Terkait dengan Tersangka Teroris yang telah diamankan Di Makassar Mereka Merupakan Kelompok Atau Terapi liasi langsung Dengan jaringan JAD Yang sama Persis Pos mereka Atau markas mereka Di Vila Mutiara Yang ditangkap Pada tanggal 6 Januari 2021 yang lalu Update berikutnya adalah terkait dengan Ledakan di area kilang PT Pertamina Balongan Tadi pagi Telah disampaikan Sampai tadi pagi 4 tanki penampungan Masih menyala Dan Kini sudah dalam keadaan diisolasi Sehingga dimungkinkan Tidak akan menjalar Ke tanki lainnya Upaya pemadaman Masih terus berlangsung Dengan mendatangkan Tim HSSE Mendatangkan tim HSSE Healthy Safety Security Dan Environment Dari unit kilang Terdekat Yakni kilang Pertamina Cilacap Pertamina EP Kilang Pertamina Pelaju Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Indramayu Kemudian Bekerjasama dengan Benda Kabupaten Indramayu Untuk membantu Penyediaan berbagai Keperluan warga Pengungsian Seperti Makanan Obat-obatan Perlengkapan Bayi Serta Fasilitas umum Lainnya Kemudian Warga yang Diungsikan Di Komplek Perumahan Bumi Patra Sebanyak 339 orang Dengan Tetap Memastikan Warga Menjalankan Protokol Kesehatan Pertamina Dalam hal ini Menyediakan Barang-barang Terkait Seperti Masker Dan Hand sanitizer Serta lainnya Kemudian Memperoleh Bantuan Dari Kementerian Sosial Berupa Makanan Siap Saji Sebanyak 600 paket Makanan Sebanyak 300 paket Selimut Selimut Kasur Dan Lain-lainnya Upaya Upaya yang Dilakukan Selain Mendata Korban Luka Dan Kerusakan Lapor Polri Dan Inapis Polda Jabar Terus Mencari Penyebab Terjadinya Radakan Tengki Serta Melakukan Penyelidikan Atau Pull bucket Terkait Penyebab Dari Peristiwa Tersebut Kemudian Yang berikut Terkait Dengan Peristiwa Di Makassar Terbut Polri Telah Mengeluarkan Direktif Mencermati Kejadian Peredakan Pong Di Gereja Katedral Kota Makassar Dengan Memberikan Indruksi Ke Seluruh Jajaran Dimana Direktif Tersebut Disampaikan Setelah Kejadian Itu Tanggal 28 Marin Yang Pertama Adalah Memetakan Wilayah Yang Memiliki Kerawanan Kelompok Atau Pihak Radikal Yang Pro Kekerasan Dan Induransi Untuk Mewaspadai Dan Melaksanakan Deteksi Setiap Perkembangan Dan Gejala Yang Terindikasi Kearah Tindakan Aksi Teror Bom Dengan Memperdayakan Jaringan Intelijen Di Wilayah Masing Masing Kemudian Melakukan Koordinasi Secara Inten Dengan Satgas Di Wilayah Melakukan Pengamanan Dan Penjagaan Secara Terbuka Dan Tertutup Kemudian Meningkatkan Koordinasi Dengan Aparat TNI Komah Pandal Serta Instansi Terkait Kemudian Melakukan Himbauan Melalui Publik Adres Maupun Melalui Media Kemudian Mengoptimalkan Pola Rayonisasi Dalam Menghadapi Setiap Perkembangan Situasi Bila Diperlukan Yang terakhir Melaksanakan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Anggota Secara optimal Dalam Pelaksanaan Tugasnya Masing-masing Itu saja Rekan-rekan Update Yang kami Sampaikan Di sebelah Saya Ada Kabin Mas Pudamit Turjaya Lebih Khusus Bila Rekan-rekan Menanyakan Update Di Wilayah Hukum Pudamit Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Pudamit